Taman Boboji Taman Boboji itu Kalau dilihat dari bentuk bangunan ini Ini adalah bangunan Boboji Bangunan Boboji itu Artinya tempat Boboji Berarti Boboji Itu adalah tempat untuk persilisi Dimana diterangkan Bahwa disini dulu Tempat untuk bersuci Para putri-putri raja Dari Kerajaan Tunapol Jadi putri raja Nah disitu Pada waktu itu Putri Gendedes pada waktu Siraman adat Atau disucikan di sini Sayangnya dia Bisa membuka berkahnya alam Sehingga alam ini bersinar dan Menerangi Cahaya itu menerangi dirinya Nah disitu pada waktu itu Kenaro Sempat melihat Tanpa sengaja Kemudian dia lari Bertanya kepada gurunya Yang bernama Empuloh Gawai Kalau ada putri yang Bisa Mendapatkan sinar Dari alam seperti itu Maka diterangkan Kalau putri Yang bisa cerita Itu adalah Oh iya Anah Rendra Anah Raskarik Yang lebih Anah Rendra Anah Raskarik Yang lebih Di tangan yang lain Itu diprostasikan Di dalam lantar Yang ditulis Lantar Satu RDI Yang ditulis oleh seorang itu Yang pertama Itu berdua Seperti ini Seperti ini Kau pun itu Matirto Tanpa Tanpa Humpung Gemur Masa Nilata Yang ikat Anggir Tanpa Jadi artinya Kau pun itu Matirto Tanpa Tanpa Disini Ada Sisi Yang memiliki Kecepatan Dikada Bandingannya Humpung Gemur Masa Nilata Humpung Itu berdua Jadi siapa saja Yang mau berdua Dan menyatu Dengan sifat Alam Air Yang ada Disini Yang ikan Anggir Yang terakhir Yang itu Akan memberikan Sekekuasaan Di Tanah Jawa Maka Dikilah Disini Dulu Untuk Disusikan Dan Mendapatkan Cahaya Itu Yang Dibu Cahaya Guna Ini Guntali Ini Namanya Ya Dulu Kosediki Nah Dulu Masa Ini Sampai Sekarang Dia Ini Gawa Punci Dede Ini Yang Menruncar Raja Raja Di Nusantara Itu Masa Kedayaan Tumapel Kerajaan Tumapel Ini Dibimpin oleh Seorang Raja Yang Bernama Serima Raja Daya Nusa Dan Tumapel Itu Sendiri Berasal Kata Dari Tumempe Yang Kerajaan Ini Dikelilingi Gunung Yang Paling Menempet Kita Paling Gunung Mulai Albino Panteman Lilis Turut Meru Sampai Semua Jadi Melintar Jadi Disitulah Kerajaan Ini Dikeliling Gunung Dan Dibawah Gunung Tapi Kalau Seandainya Gunung Ini Melebus Itu Tidak Pernah Merus Kerajaan Ini Karena Ada Perjanjian Antara Leluhur kita Alam Yang Disebut Nus Wan Toro Nuh Hidup Suan Itu Perjanjian Toro Itu Kerajaan Yang Tidak Ada Bandingannya Ada Tempatan Besar Perjanjian Hidup Antara Leluhur kita Dan Alam Jadi Wisudnya Itu Budaya Stradisi Adat Dulu Itu Orang Orang Jawa Itu Selalu Menyukur Dan Menyukuri Kepada Alam Jadi Ada Larusa Sedekat Bumi Lampetan Sopet Seperti Masih Jadi Sampai Sekarang Tanah Jawa Ini Masih Memiliki Maktulah Kita Masih Mengiliki Adat Budaya Sehingga Budaya Ini Dibawa Kemana Mana Jadi Meneluruh Nah Itu Mishantoro Ini Adalah Persatuan Atau Menyatukan Budaya Ya Inilah Itu Apa Ya Dimana Sampai Sekarang Tempat Ini Diat Ini Untuk Banyak Orang Yang Memiliki Kejahatan Tersebut Untuk Kedua Disini Dantara Selatan Orang Yang Kedua Disini Keinginannya Masih Banyak Yang Terkawilkan Sumbernya Disana Ya Yang Air Yang Pencuran Itu Iya Jadi Budaya Orang Jawa Dulu Saat Orang Putri Itu Harus Disusikan Reng Tidak Boleh Keluar Dari Suci Diberi Kata Nara Kalau Pusat Kerajaan Tumapel Dimana Pusatnya Kerajaan Tumapel Itu Tempatnya Dekat Sini Saja Karena Di Sebelah Timur Itu Ada Desa Yang Dibur Dibur Kerajaan Kerajaan Itu Saya Yakin Kerajaan Tapi Prosesinya Diburkan Kemungkinan Sudah Hancur Jadi Itu Tumapel Dulu Baru Singosari Singosari Tidak Pernah Ada Jadi Singosari Itu Sebutan Singhasari Singhasari Itu Artinya Singha Itu Tempat Tinggal Sari Itu Inti Kembali Jadi Disitu Saya Artinya Kembali Tempat Tinggal Semula Berarti Namanya Sebenarnya Tumapel Ya Tumapel Yang Didirikan Oleh Kenarok Bukan Kenarok Tidak Pernah Mendirikan Tumapel Yang Mendirikan Tumapel Itu Menderikan Kutaraja Kerajaan Kutaraja Itu Ada Di Sekar Puro Kalau Menurut Literasi Yang Pernah Saya Baca Ada Juga Kerajaan Tumapel Tumapel Yang Tumpul Ametum Tumpul Ametum Itu Sebatas Akhuri Jadi Pada Waktu Tumapel Kalah Dan Disimpin Seorang Akhuri Yang Bernama Tumpul Ametum Sempat Memperistri Kendedes Yang Memiliki Anak Anusopati 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 Anak Anusopati Anusopati Sem Sem Iman Jadi Gajah Akan Yang Kayak Disana Itu Stupid Kayak Patung Yang Arca Itu Arca Jaladara Jaladara Namanya Jaladara Tapi Disitu Kurosopinya Itu Adalah Durga Yang Berdiri Di Atas Kera Dan Mulutnya Mengeluarkan Air Jadi Itu Filosofinya Seorang putri Harus bisa Mengendalikan Tata-tatanya Supaya Bisa Bermanfaat Seperti Air Disitu Sehingga Seorang putri Ini Dizidzadarkan Dengan Dari Jadi Orang Dulu Itu Istilahnya Kalau Memberikan Kejangan Atau Apa 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 Kejangan Atau Tuntunan Itu Biasanya Melalui Arca Pasu Jumlah Jumlah Candi Itu Ilmi Itu Itu Dari Mereka Menuliskan Ilmi Tidak Bisa Ketan Boleh Bisa Dikelilingi Gunung Yang Saling Menempel Kita Peli Gunung Mulai Arguno Pandeman Bilis Meru Sampai Romo Itu Mengincar Jadi Disinilah Kerajaan Ini Dikelilingi Gunung Dan Dibawah Gunung Dibawah Dibawah Gunung Beru Ini Tidak Pernah Merusak Kerajaan Ini Karena Ada Perjanjian Antara Leluhur Kita Yang Disebut Nu Suan Toro Nu Hidup Suan Itu Perjanjian Toro Itu Kerajaan Yang Tidak Ada Bandingannya Jadi Ada Tempatan Besar Perjanjian Hidup Antara Leluhur Kita Dan Alam Jadi wujudnya itu adalah budaya tradisi, adat ya, dulu itu orang-orang Jawa itu selalu bertukur dan menyukuri kepada alam jadi ada larusasi, ada sedekat ini, ya lampetan sokongan seperti itu jadi sampai sekarang tanah Jawa ini masih memiliki kemagnelan ya, karena apa? kita masih memiliki adat budaya sehingga budaya ini dibawa kemana-mana jadi menyeluruh, nah itulah tersebut misal Toro ini adalah persatuan atau menyatukan budaya ya, ini ya itu apa ya dimana sampai sekarang tempat ini dihati untuk banyak orang-orang yang memiliki keyang redan tersebut untuk untuk di sini jantung-jantung atau orang yang di sini saya ingin nanya masih banyak yang terkabulkan sumbernya disana ya iya yang air yang percuran itu iya itu di sini adalah sama ini tepat berpikir jadi dulu ada budaya orang Jawa dulu setiap orang seorang putri itu harus disusikan putrinya tidak boleh keluar dari suci diberi kata cara untuk kalau pusat kerajaan Tumapel dulu dimana itu? pusatnya kerajaan Tumapel itu tempatnya di dekat sini saja karena di sebelah timur itu ada desa yang dikut dikutin kerajaan dan kerajaan itu saya yakin adalah kerajaan tapi prosesinya tidak ditemukan kemungkinan juga hancur dan jadi itu tuh maafin dulu baru Singosari Singosari tidak pernah ada jadi Singosari itu sedang sepetan segitan Singha Sari Singha Sari itu artinya Singha itu adalah tempat tinggal Sari itu inti kembali jadi disitu saya ingin artinya itu kembali kepada tempat tinggal semula berarti namanya sebenarnya Tumapel ya yang didirikan oleh Kenarok bukan Kenarok tidak pernah menderian Tumapel yang menderian Tumapel itu adalah terima raja saya maafkan Kenarok itu menderikan kutarajan kerajaan Tukaraja itu ada di sejarah Sekarpuro kalau menurut literasi yang pernah saya baca ada juga kerajaan Tumapel Tumapel yang Tunggul Ametung Tunggul Ametung itu adalah terbatas Aguru jadi pada waktu Tunggul Ametung kalah dan dipimpin oleh seorang Aguru yang bernama Tunggul Ametung sempat memperistri Kendedes Tunggul Ametung yang memiliki anak pada Tosgaya ya Anusopati Anusopati Tosgaya itu anak dari Tinarok dan Tenggul Ametung Tenggul Ametung Tunggul Ametung Tunggul Ametung yang tidak terserah menjadi orangkutuh Tunggul Ametung di hadski Jadi orang dimana Isinya yang memberi kejangan atau apa ya kejangan atau runtunan itu biasanya melalui arjab kacu dombalan Jambi itu ilmu itu Itu adalah cara mereka menuliskan film dunia. Dan bisa ke sana? Boleh, silakan. Bisa? Iya.